nana 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 oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu kali ini saya mengajak teman-teman semua yaitu jalan-jalan sekarang ini adalah hari libur Cusok atau hari raya panen di bulan September akhir tepatnya di tanggal 29 September 2023 kali ini saya mengajak teman-teman semua yaitu jalan-jalan mengelilingi kampung terlebih dahulu jadi seperti apakah kondisi perkampungan di Korea begitu jalan-jalan kita bersama jadi kalau di Korea itu menjelang musim dingin mereka menyiapkan ini katapata pitem ini nanti ditanamin buat anggur disini juga ada sawah sawahnya juga ditanamin padi dan jagung tapi kalau daerah saya ini kan daerah Jogido itu rata-rata ditanamin padi ini sudah panen tapi disini juga ada pabrik-pabrik pabrik pabrik-pabrik kecil seperti ini ini masih baru berdiri jadi masih belum tahu ini ya ini ini pabrik apa gitu kita masih belum tahu Hai jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini sekarang suasananya sangat cerah kemarin hujan ini sekarang di sini tuh lingkungan desanya itu atau perkampungan di Korea itu sepi jadi enggak rame seperti di Indonesia itu enggak sepi ya karena para pemudanya itu banyak yang pergi ke kota ya pergi ke luar Korea gitu ini ini masih baru bangun ini pabriknya semoga aja nanti bisa mengambil orang-orang Indonesia lebih banyak ya amin dan kita lewat sini sekarang ini tembusnya ke jalan raya ini ya tapi macet itu nggak apa-apalah kita jalan pelan-pelan aja namanya juga hari libur ya kalau liburan yang nggak di Indonesia nggak di Korea sama macet-macet menuju ke tempat wisata disitu lingkungan anjing web disitu gede-gede yang gede-gede dan galak saya apa ya wani-wani weti oke lah kita nyeberang jalan raya ini adalah kampung-kampung di Korea jadi temen-temen ya bisa lihat saya sedikit ngos-ngosan nah karena perkampungan disini rata-rata ada di rataran tinggi ini itu jalan raya nah jadi perkampungan disini itu jarang ada pemuda jarang ada pemuda karena selain posisi populasinya sedikit mereka banyak pergi ke kota kerja ke kota gitu yang sekolah juga di kota nggak ada anak pemuda nongkrong disini nggak ada anak pemuda nongkrong disini disini tuh desanya sepi sunyi sunyi tidak ada keramean yang ada hanya ya budidaya tanaman industri-industri kecil gitu dan ini adalah gomuk sepi jadi disini namun walaupun disini barang-barang ditaruh di luar seperti ini nggak ada tembok itu nggak ada maling disini itu loh uniknya jadi disini di Korea walaupun pemukiman atau home industri nya itu pagrinya kecil-kecil bahkan nggak ada pagrinya sama sekali seperti pabrik saya itu nggak ada pencuri disini itu bagusnya salah satunya apa sebabnya ya ekonomi yang baiklah ekonomi Korea yang baik gitu jadi apa-apa disini ya terjangkau gitu kemudian kalau tanaman disini itu semuanya sistem penanamannya pakai mesin panenya juga pakai mesin ini pomini bukan ya ini bukan pomini ini gisuksa atau asrama petani jadi pada saat musim tanam atau musim panen mereka tidur disitu ini sebentar lagi mau dipanen ini setelah itu memasuki musim dingin ini sawah nggak bisa ditanami udah jadi nunggu sampai bulan Mei baru bisa ditanami kembali dan dipanen Mei Juni Juli ada yang panen nanem lagi kemudian September juga dipanen lagi jadi bisa dua kali ya cepet lah dan kualitasnya juga bagus disini jadi menurut teman-teman apa perbedaan antara desa di Korea dan desa di Indonesia silahkan berikan komentarnya oh mobil ntar 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 karena jalannya cuma satu arah dan cukup satu mobil jadi kalau ada dua mobil lewat disini ribet jarang sekali motor motor hanya digunakan oleh delivery makanan dan pak kantor pos serta moge motor gede cuma itu aja selebihnya mereka pakai mobil jadi kalau mengharapkan ada keramaian seperti di Indonesia disini di desa maksudnya gak ada disini gak ada keramaian disini ya seperti ini oh burung gagak itu kan gak ada disini motor mayoritas mobil semua dan mobilnya juga mobil buatan lokal ya yaitu buatan Korea Hyundai Sangyong Samsung ada mobil merek Samsung ada Samsung Renault kerjasama dengan Perancis dan ini kita masuk ke jalan raya oke kawan jadi tadi sudah melewati jalan raya ya saya kurang bisa ngerekam tadi jalan raya karena macet macet parah jadi harus fokus takut nyenggol mobil nanti ya bahaya oke kita lanjut lagi ya nah disini ini rata-rata yang hidup di desa itu adalah para orang tua yang usianya di atas 40 tahun jadi yang mengolah sawah kemudian yang mengguni rumah-rumah di desa itu adalah orang-orang tua dan juga yang berpengguni di desa adalah para pekerja asing yang bekerja di sektor industri maupun sektor pertanian ini adalah pertanian seperti ini ini pertanian bunga ini bagus ini bunganya cantik-cantik indah-indah jadi enaknya di musim panas yaitu kita bisa jalan-jalan naik sepeda kita bisa menikmati lingkungan gitu bisa bisa jalan-jalan naik sepeda gitu tapi kalau di musim dingin itu nggak bisa udah wes karena apa? wah dingin dinginnya seperti apa? ya seperti teman-teman kalau pegang es batu di tangan ini seperti apa sakitnya? ya itu wes nggak enak jadi kurang nyaman gitu walaupun pakai jaket tebel ya tetep kurang nyaman lah gitu kalau di luar ini kan mayoritas padi situ kan jalanannya macet teman-teman bisa lihat sendiri macet jadi harus kontrol kalau naik kendaraan karena yang lawan arah itu cepat sekali jalannya di jalan raya itu nggak ada pembatas ya di di arus berlawanan itu nggak ada pembatas cukup garis kuning aja jadi perlu konsen jadi walaupun disini desa ya mayoritas juga pertanian banyak sepertinya di indonesia juga di desa mayoritas juga pertanian disini-sini juga sama huh ada mobil bingkir bingkir ini pertanian anggur ini sepertinya padinya sudah rubuh ntar lagi dipanen sensasi musim panas di korea itu ya sama dengan di indonesia untuk di bulan september loh ya tapi kalau untuk di bulan Juli Agustus itu panasnya loh parah nih panas sekali bisa sampai 38 derajat terkadang di hp tulisannya 32 derajat tapi rasanya kayak 40 derajat panas lebih panas dari indonesia kalau dingin dingin sekali disini sampai minus 15 bahkan 20 besar baginya ya oke itu dululah seputar jalan-jalan kita di desa kali ini dan sampai juga di video tentang perantuan di korea berikutnya dan lingkungan di korea berikutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton Terima kasih.